Kita lanjutkan pelajaran kita tentang The Studio Kali ini kita akan membuat basic figure dari wajah kita sendiri atau wajah yang kita inginkan Kita masukkan di sini tab face transfer Klik kanan, add, cari face transfer Di sini sudah ada tab face transfer Selanjutnya, fotolah terlebih dahulu wajah Anda Wajah tanpa ditutupi oleh rambut, khususnya dahi Anda Jika sudah ada, silakan masukkan ke komputer Anda lalu kita searching di sini Klik di sini untuk mencari fotonya Misalkan, ini foto yang baru saya buat untuk wajah saya Seperti ini Perhatikan di sini dahinya bersih tidak ada Ditutupi rambut, kupingnya kelihatan Ini untuk mail, kita pilih mail Lalu kita pilih generate Sekarang kita perhatikan apakah mirip Ya, kira-kira seperti ini wajah hasilnya Nanti tinggal kita perbaiki dengan menu parameter Tapi minimal sudah ada wajah yang mendekati Nanti kita sesuaikan dengan gambar ini Kita simpan dulu ini Save Wajah fitus atau wajah ku Accept Oke, kita buat yang baru Kemudian Ini kita bersihkan dulu Non Tidak ada Sekarang kita buat wajah wanita Kita cari Misalkan, ini mau kita gunakan Foto wanita Ini Yang penting jidatnya ini tidak ada rambutnya Ini untuk female Wanita Lalu kita generate Oke, kita zoom untuk melihat wajahnya Kira-kira seperti ini Mungkin ada kemeripan Atau Malah jauh Tapi nanti kita perbaiki lagi Minimal Sudah ada Foto yang mendekati wajah kita Yang bisa kita gunakan sebagai karakter Nah, kira-kira seperti ini Tinggal nanti kita perbaiki Sesuai Keinginan kita selanjutnya Nah, tinggal kita simpan Save Ini saya buat namanya Istriku Accept Nah, seperti itu Cara paling basic Untuk membuat karakter Dari wajah kita sendiri Di Das Studio Jadi kita bisa membuat foto keluarga Jika ingin membuat karakter Atau karakter untuk Kebutuhan Keluarga kita sendiri Nanti kita akan membuat cerita Dengan karakter-karakter orang-orang Bisa kita keluarga kita Atau orang-orang dekat kita Kita gunakan Menu Face Transfer Untuk membuat wajah yang mirip dengan Wajah karakter yang kita inginkan Saya, Pitos Polikrapus Surung Simanulang Sampai disini dulu tutorial ini Sampai bertemu kembali Dalam tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton!